Nah pemirsa dan Ina insiden berikut ini ya bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang baru memiliki buah hati. Seorang bayi berusia 40 hari di kebun jeruk Jakarta mendadak meninggal setelah disuapi buah pisang oleh ibunya. Dan diduga bayi meninggal tersebut akibat tersedak pasalnya hasil visi menunjukkan ada potongan pisang tersangkut di saluran pernafasan bayi. Sang ibu bayi mengaku tidak tahu jika bayi berusia 40 hari belum boleh mengonsumsi makanan selain air susu ibu. Sungguh malang, bayi perempuan berusia 40 hari bernama Azah Rahusaini warga kebun jeruk Jakarta Barat diketahui meninggal dunia dengan cara tak wajar pada hari minggu kemarin. Bayi mungil yang terlahir kembar itu diduga meninggal dunia karena tersedak pisang yang diberikan oleh sang ibu. Dan benar saja, berdasarkan hasil visum di rumah sakit ditemukan adanya potongan pisang yang tersangkut di pernafasan bayi Azah Rahusaini warga. Sang ibu mengaku tak tahu jika bayi berusia 40 hari belum bisa mengonsumsi makanan kecuali air susu ibu. Kemarin ngasih makannya waktu itu pukul berapa pun? 19.30 itu nyopi makan bareng sama adenya juga. Tapi adenya alhamdulillah gak apa-apa, cuma kakaknya aja yang tersedak. Kini bayi Azah Rahusaini warga pun telah dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Kedoya Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamukkas, RTV